disini saya pakai satu papan tempe ukuran sedang lalu saya potong-potong seperti ini lalu saya haluskan menggunakan batu gilingan ini lalu saya tambahkan dua siung bawang putih yang sudah dihaluskan dan setengah buah wortel yang sudah diiris-iris lalu saya giling kembali oke jika sudah tercampur seperti ini sudah bisa ya lalu sekarang saya bentuk saya bentuk seperti perkedel tempe ukuran kecil sebelumnya saya sudah cuci tangan ya teman-teman oke sudah selesai hasilnya ada satu piring kecil untuk bumbunya disini saya pakai 3 biji bawang merah dan 2 siung bawang putih 4 biji cabai rawit dan 2 biji cabai merah keriting lalu ini semua akan saya haluskan oke sudah halus sisihkan dulu lalu saya pakai 1 batang bawang pre potong potong potong-potong seperti ini 2 tangkai seledri potong-potong juga untuk bahan celupan tempenya untuk bahan celupan tempenya saya pakai 1 sendok makan tepung beras 2 sendok makan tepung terigu lalu tuang air secukupnya kemudian aduk sampai merata kemudian celupkan tempenya ke dalam adonan tepung tadi lalu goreng semuanya sampai kering ini minyaknya kenapa berbuih teman-teman karena saya pakai minyak bekas menggoreng sesuatu yang pakai telur jadi minyaknya berbuih ya teman-teman dan ini minyaknya masih sekali pakai jadi masih saya pakai oke sekarang panaskan minyak secukupnya lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi tumis sampai benar-benar matang dan wangi oke sudah wangi lalu saya tambahkan sedikit air matang aduk kembali lalu tambahkan garam penyedap secukupnya merica bubuk secukupnya dan juga kecap manis kira-kira 2 sendok makan lalu aduk semuanya hingga tercampur merata lalu masukkan tempe yang sudah digoreng tadi aduk semuanya agar tempenya merata dengan bumbunya dan meresap lalu masukkan seledri dan bawang prenya aduk semuanya hingga tercampur merata jika teman-teman punya saus tomat saus tiram boleh ditambahkan juga ya teman-teman agar lebih enak dan lebih gurih oke teman-teman ini sudah tercampur merata sudah bisa diangkat dan disajikan itu dia teman-teman video cara mengolah tempenya agar lebih enak jika teman-teman bosan dengan tempe goreng seperti biasanya oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe